Lori Red, Fiji Kuning, Dawi Rati, Fiji Putih, semuanya cantik! Ya inilah kerisan, si cantik yang menjadi bunga nasional Jepang. Eits, tapi kamu gak perlu jauh-jauh ke Jepang kok. Kecantikan kerisan ini dapat kamu nikmati di kawasan agrowisata Gerbosari, Kulonkrogo, Yogyakarta. Ada lebih dari 20 varietas bunga kerisan yang dibudidayakan di sini. Semuanya bisa kamu nikmati setiap saat. Karena kerisan-kerisannya ada di sini bermekerang sepanjang tahun. Ada 86 greenhouse atau kubung tepat kerisan tumbuh di sini. Kalian tinggal pilih deh mau foto kerisan jenis apa atau bahkan berselfie di area kubun. Tapi ingat ya, tangannya jangan gatel. Kalau mau petik harus izin dulu dengan pemilik lahan. Baru dibuka April 2018 lalu, agrowisata Gerbosari selalu ramai dikunjungi wisatawan kalah libur. Yang kita kan nanti mampir di agrowisata, terus kan lihat bunganya lagi makar-makar, bagus buat pikiran foto, buat di sosial media kayak Instagram, biar gitu kayak anak-anak sekarang. Kayaknya tuh cewek banget gitu. Jarang kalau bunga kayak gini, kebanyakan kan bunga-bunga matahari kayak gitu. Dikelola secara swadaya oleh kelompok tani di desa Gerbosari, agrowisata kerisan di kawasan perbukitan Menoreh tawarkan wisata edukasi bagi pengunjung untuk melihat lebih dekat proses budidaya bunga kerisan. Jadi tidak harus disini membeli bunga, tapi bisa untuk sekedar foto, kemudian sekedar untuk belajar bagaimana cara budidaya kerisan. Bagaimana wisata edukasinya juga kita kembangkan disini. Dan harapannya semoga pengembangan yang kita buat ini bisa menjadi salah satu ikon yang menarik. Nah, kalau kamu tertarik ingin membawa pulau kerisan sebagai oleh-oleh, juga bisa kok. Satu ikon bunga ini bisa dibeli dengan harga 13.000 hingga 15.000 rupiah, tergantung jenis dan varietas bunga yang diinginkan. Agung Sulis Dio, melaporkan untuk NET.